Oke, tadi cari parkir luar biasa di bawah hampir 25 menit kira-kira ya, kayak orang Israel di Padanggurun ini, putar-putar agak susahnya luar biasa, parkir di sebelah gedung ditolak juga saya ternyata. Oke, nah mari buka hati bersama, ya saya enggak akan menggurui siapapun, ini hati Tuhan untuk saudara. Saudara, sadari atau tidak kita ada di masa yang enggak gampang, tapi percaya satu hal saja, bahwa apapun yang terjadi, ini yang saya katakan pada saudara, Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Amen. Nah kita coba sama-sama lihat Ibrani pasal 12, ayat 26 sampai 28, yang bawa Alkitab, sudah bisa lihat ke Ibrani 12, ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kata problem atau masalah itu berasal dari bahasa Yunani sebetulnya ya, itu namanya problema. Jadi kata problem itu berasal dari kata Yunani namanya problema. Nah ternyata definisi dari kata problema itu luar biasa, yaitu begini, orang akan dilemparkan makin maju ke depan. Jadi artinya justru di tengah masalah, yang penting respon kita benar. Ya makanya event plus respon itu akan keluar satu kata namanya outcome. Jadi event plus respon, apapun yang terjadi, kalau responnya benar, itu akan mempengaruhi outcome yang kita terima dalam kehidupan. Nah jadi percayalah justru di masa-masa seperti sekarang ini, kalau saya boleh katakan begini, mujizat paling akan banyak terjadi. Saya percaya anugerah makin melimpah, Tuhan akan nyatakan. Tapi Tuhan butuh orang yang punya respon yang benar, ya dalam semua aspek kehidupan. Satu kali saya baca sebuah cerita, true story begitu, dari beberapa orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini cerita biasa saja, orang-orangnya enggak terkenal, tapi mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Ada satu pengusaha, seorang profesional lah, dia merintis karir dari nol sampai menduduki puncak bagus. Kemudian dari rumah ngontrak, kemudian dia beli rumah cukup bagus itu, di klaster yang cukup bagus. Kemudian orang ini menikmati itu rumah. Kira-kira setengah tahun mereka tinggal di rumah itu, setelah itu mereka pergi vacation dengan keluarga. Kira-kira satu minggu lah pergi dari rumah itu. Nah kemudian begini, begitu mereka pulang, itu menjelang malam begitu. Mereka kaget, karena daerah lokasi dari rumah itu, itu tuh, apa namanya, dipasang polis line. Jadi dipasang polis line. Kemudian dia mulai curiga ada apa ini, betul. Begitu dia lihat ke atas, asap tebal membumbung di daerah perumahan itu. Wah dia langsung, udah pikirannya langsung, wah terjadi sesuatu yang gak baik. Bener, ternyata polisi memberitahu bahwa kompleks perumahannya mereka itu terbakar. Saudara, jadi waktu kemudian didengar itu, wah itu yang namanya situasi jadi luar biasa tidak enak. Ya kan, oh dia berkata begini, untuk alasan saya ngomel sebetulnya ada. Ya, saya berdoa, saya mengasih Tuhan, saya tiap minggu gak pernah absen ke gedung gereja. Ya, saya melayani, tapi kok kenapa bisa begini? Tapi yang hebat begini, di mulutnya yang keluar, bukan omelan. Walaupun sebetulnya berat itu untuk katakan itu. Tapi dia berkata begini, saya percaya satu hal saja, bahwa apapun yang terjadi, itu pasti Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Dia bertekuk lutut di situ dengan istrinya mereka berdoa, udah terbakar kompleksnya. Singkat cerita, tiga bulan diobservasi itu, daerah itu saudara, yang mengagetkan mini ternyata, itu kebakaran kliknya gampang banget, tiba-tiba meledak saja, ya terjadi bang, seluruh kompleks itu kebakar. Setelah diobservasi oleh bagian Pak Alitana dan sebagainya, geologi dan sebagainya, ternyata yang mengagetkan mini, di daerah itu diketemukan sumber minyak yang luar biasa memang. Di daerah itu tuh, di perumahannya dia itu, di daerahnya dia itu. Jadi singkat cerita setelah itu, perumahannya dia dan kemudian semua yang penghuni di situ diganti. Ya enggak terlalu banyak sih, hanya kira-kira lima kali lipat dari harga yang ada. Wow, ya kita enggak usah ngalami begitu. Kalau kebakar memang karena minyak luar biasa, tapi kalau kompor ketabrak kucing paling enggak enak itu. Enggak, tapi dari cerita yang sederhana saja begini, saya kemudian menarik prinsip. Yang penting memang respon kok. Aduh kurang yakin kayak gini, saudara ya. Kalau kita yakin bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, saudara percaya. Makanya begini, enggak perlu main cara kasar dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan percayakan, udah-udah. Enggak perlu main shortcut, enggak perlu main kemudian cara-cara yang licik seperti orang-orang dunia lakukan, enggak perlu. Enggak perlu ngomel, enggak perlu bersungut. Sebab saya sekali lagi yakin begini, justru di tengah kesukaran, orang benar akan tetap dipelihara. Supaya menunjukkan bahwa memang orang benar berbeda. Bukan orang Kristen loh, orang benar. Ya Kristen kalau enggak benar ya, nothing. Ya enggak caminan Kristen kok. Oh saya bukan Kristen pak, apa? Kristen, enggak caminan juga. Kristen kakak kelasnya Kristen lagi lebih mantap dari Kristen. Tapi no, no, no bukan itu isunya. Yang penting jadilah orang benar. Nah saya akan baca tiga ayat kira-kira. Saya harap saudara sungguh-sungguh cermati ayat-ayat ini. Saya katakan ini pada saudara, jangan berharap bumi dunia ke depan akan makin baik. Orang boleh janji apa saja. Dunia tidak akan semakin baik. Dunia akan lenyap. Yang tinggal tetap adalah verman Allah. Dan saya percaya ini krisis ini skema besarnya nanti mengarah pada satu titik namanya masa anti-kris. Setelah itu, after itu kingdom of God, kerajaan Allah akan ditegakkan. Alkitab sudah memberitahu kita. Makanya baca baik-baik ini saudara ya. Nah kita akan coba lihat ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya, nyanya di situ Tuhan itu. Nyanya besar. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan apa saudara? Janji. Ia memberikan apa? Boleh diulang? Janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali itu menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau boleh ayat 28 kita baca sama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang setuju katakan, yang saya sungguh-sungguh seneng ayat 26 berkata ini kegoncangan itu janji. Jadi jangan lihat kegoncangan krisis itu tragedi. Jangan. Jangan lihat krisis atau masalah itu sebuah laknat. Bukan-bukan itu janji kok. Tadi kan saya suruh ngulang, kita ngulang dua kali. Maksudnya supaya saudara menangkap pengertian begini, bahwa krisis ini memang janji dan memang Tuhan yang adakan. Jadi artinya begini, kalau Tuhan yang memang izinkan, gak bisa ditengking. Tolong yang suka berdoa syafaat, jangan tengking krisis ini, gak mungkin bisa. Karena memang Tuhan yang izinkan kok. Iya kan? Oh iya. Siapa yang nyangka kekuatan si Wall Street yang begitu luar biasa itu, yang disebut dengan pusat kapitalisme atau rontok juga ternyata. Iya tol. Siapa sangka badan keuangan hebat seperti Lehman Brothers ya? Dua abad ya brother ya? Kalau gak salah, abad 18 didirikan. Rontok juga ternyata. Siapa sangka ahli-ahli keuangan yang begitu dasyat-dasyat itu ternyata pusing juga sekarang ini. Jadi memang ini krisis ini janji dan itu Tuhan yang izinkan. Gak artinya begini, kalau janji saya gak tahu saudara setuju atau tidak. Pasti akan digenapi. Iya dong. Tuhan kalau berjanji gak pernah mengingkari Pak Ibu, betul ya. Tuhan kalau janji pasti menepati. Tapi berita baik untuk saudara satu. Kalau janji itu terjadi, berarti Tuhan beri kita ability, untuk kita kuat menghadapi janji itu. Amin? Nah ini kalau janji ini dari Tuhan pasti terjadi dong. Gak mungkin tidak. Tapi kalau itu janji ditepati, saudara percayalah. Tuhan akan beri kita kekuatan untuk kita kuat menghadapi janji itu. Satu kali saya ada di Ambon. Lagi jalan-jalan begitu. Tiba-tiba lihat orang yang memang gak waras lah. Pakai celana dalam saja, stres berat. Teman saya colek saya, kita lagi beli ikan. Dia ngomong begini, Pak Robin saya kenal orang itu. Saya tanya, siapa? Kaget loh jawabannya, brother. Dia ngomong begini, mantan pendeta. Stres, mantan pendeta. Wih, itu kalau dengar mantan pendeta paling gak enak loh. Kalau mantan penjahat masih enak ya. Mantan penjahat bisa jadi pendeta, Pak ya. Tapi kalau mantan pendeta kan bisa jadi penjahat itu. Kan gak enaknya luar biasa. Saya kemudian ngomong begini, kenapa bisa begitu? Jawabannya mengagetkan saya. Iya Pak Robin, gak tahan menghadapi realita kehidupan. Jadi ada problem berat, saya gak tanya problemnya apa. Dia gak tahan, kemudian stres berat. Sudah sadar atau tidak, orang sekarang yang namanya berpikir pendek, bunuh diri, sekarang gampangnya luar biasa. Kalau kita baca, kita dengar, wah luar biasa. Nah sekarang pertanyaan saya, di masa seperti ini, respon apa yang harus kita miliki sebetulnya? Kan tadi saya ngomong, event plus respon, itu selalu akan keluar kata namanya outcome. Jadi hasil ditentukan dari respon, eventnya apa saja. Contoh gini, eventnya lagi bulan madu, honeymoon di Jepang. Wah enak itu ya. Seasonnya lagi bagus, bunga sakura lagi keluar, uang sakunya banyak, tinggal di hotel bintang lima. Wih, bulan madu lagi, nyenggol sedikit saja, greng itu. Ya kan bulan madu, kalau kesenggol sedikit saja kan, wah itu sengatan listriknya luar biasa. Tapi kalau di tengah-tengah bulan madu, kemudian terjadi selisih dan direspon dengan cara kasar, marah, pukul-pukulan, saya jamin outcome-nya pasti buruk. Betul gak saudara? Oh iya dong, bulan madu pak, eventnya, seasonnya lagi bagus itu. Tapi kalau responnya salah kacau. Walaupun kita di tengah kesukaran, kalau respon kita benar, saya jamin hasilnya pasti luar biasa. Sebab saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan itu suka orang yang punya respon yang benar. Saya mau tanya kepada saudara, tolong di jawab ya. Kayaknya beberapa wajah meragukan saya ini siapa ini orang ya. Ampuni mereka Tuhan ya. Saya diundang kok kesini, atau ibu siapa tadi yang telpon saya? Ibu Agustin ada di mana? Oh ada di belakang sana ya. Saya diundang kok sama ibu, Pak Tim pasti yang jadwal juga. Nah kalau boleh saya tanya, puncak ibadah sesungguhnya itu di Alkitab ada di mana? Kalau sudah boleh memberi jawaban. Puncak ibadah. Loh, puncak ibadah ada di mana ibu? Puncak ibadah. Aduh saudara gak tahu. Puncak ibadah ada di salib dong. Iya kan? Puncak ibadah kan ada di salib. There is no glory without cross. Gak ada kemuliaan tanpa salib. Maaf ngomong, kalau orang pengen mulia tanpa salib, itu licik namanya. Gak bisa. Puncak ibadah ada di salib. Tapi saudara yang perlu kita belajar di salib, itu adalah apa? Respon yang begitu dasyat. Oh iya, Yesus diecek di salib, menderita begitu rupa. Ya, waduh sengsaranya begitu rupa. Diecek sama orang-orang di bawah. Katanya anak Allah, turun dong ke bawah. Kalau engkau turun, kami percaya kepadamu. Saya tanya kepada saudara, bisa turun gak Yesus? Hah? Bisa ya? Pertanyaannya kan begini, mau turun gaya apa? Hah? Salto dulu di udara 50 kali begitu, slow motion lagi. Kemudian hinggap di depan mereka, tamparin mereka. Kemudian apa itu, makota durinya dilepas. Jadi kayak bumerang begitu tuh, cerempet semua ke kepala mereka. Kan bisa saja begitu. Saya kadang berpikir liar begitu tuh. Bisa kan bisa. Tapi begini, Yesus gak mau turun karena apa? Mereka coba turunkan standarnya Kristus. Untuk Kristus standarnya seperti mereka. Gak bisa. Orang kalau gak punya standar salib, gak bisa terima kemuliaan. Ya kan? Mereka mau menurunkan standarnya Yesus itu. Karena mereka gak bisa naik ke salib. Mereka mau turunkan standarnya Yesus. Supaya Yesus sama seperti mereka. Gak bisa. Kalau mereka mau sungguh-sungguh mengalami Kristus, harus ada di standar itu. Dan hal yang sama yang saya kagum ini, Yesus responnya luar biasa. Nah sekarang pertanyaan saya, respon apa yang perlu kita bangun untuk menghadapi masa seperti ini? Yang pertama yang ingin saya beritahu pada saudara adalah ini. Lakukan yang benar, jangan yang salah. Ini yang pertama. Sebab saudara saya mau tegaskan ini pada saudara. Orang benar dibela Tuhan. Amen? Oh ya. Saya gak mau butuh pertolongan dari manusia. No, 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 no. Yang saya mau pertolongan datang dari Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia mereka terbatas. Tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Aduh kurang yakin ini kayaknya saudara. Oh ya, ya. Makanya begini, jangan lakukan yang salah. Orang benar selalu begini. Ciri orang benar. Orang benar memang akan dianiaya oleh ketidakbenaran. Itu ciri orang benar. Tapi kalau kita tetap hidup dalam kebenaran, luar biasa. Masmur pasal pertama. Kalau boleh kita baca ya. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Pak Tim persekutuan ini sudah berlangsung berapa lama Pak? 2005 ya? Tapi kayaknya saudara masih lemes-lemes semua ini. Sudah 2005 padahal. Kalau ulang tahun sudah 4 tahun berarti ini ya. Oke, masmur pasal pertama. Kalau yang punya catatan boleh dicatat ya. What is the truth? Truth is ability to life in God's lifestyle. Kebenaran itu adalah orang punya gaya hidup seperti Tuhan punya gaya hidup. Makanya truth itu bukan filosofi. Kebenaran bukan teori loh. Kebenaran itu pola hidup seperti Tuhan Yesus punya pola hidup. Sekali lagi. Ya, kebenaran bukan teori. Kebenaran itu bukan sekedar kita tahu teori. Kalau cuma tahu percuma. Kebenaran itu pola hidup. Karena kita hidupin apa yang memang Tuhan Yesus mau. Lewat firmannya. Yang saya tahu hanya satu. Orang benar tanahnya diberkati. Amin? Oh iya. Saya kalau berdoa untuk Indonesia. Wow, kita bangsa enggak kurang apa-apa loh. Oh iya. Kita mesti ngomong sama semua orang. Termasuk pemerintah bangsa ini. Bangsa ini kurang apa? Luar biasa. Oh iya, subur. Ya, filosofinya Jawa bagus banget itu. Kemaripa lojinawi. Betul ya Pak? Wow itu filosofi saya dengar dari saya kecil itu. Kemaripa lojinawi. Luar biasa Indonesia itu. Sampai Kuspes itu nyanyi lagu profetik menurut saya. Namanya kolam susu. Loh itu profetik song itu. Iya kan? Bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat ditanam jadi tanaman itu Indonesia loh. Tongkat pramuka sudah dicat, ditaruh tumbuh. Oh, saudara kalau compare ke Yordania. Saya beberapa kali ke Middle East. Saudara kalau compare dengan mereka, jauh mereka. Oh iya, gersang semua. Kita luar biasa. Season-nya bagus lagi. Dua musim. Panas hujan. Makanya saking bagusnya season. Penduduknya pada malas semua. Ya kan? Kita enggak kenal minus salju sampai minus 20. Saya terakhir ada di North America. Teman saya sengsara loh di sana. Itu minus 20. Tiap hari nyekopin salju dua jam kira-kira sebelum berangkat kerja. Satu kali dia pergi ke kantor, jalanan mulus. Di tengah-tengah, di depan tiba-tiba mobilnya berputar. Karena es semua ternyata di atasnya. Itu mobil berantakan semua. Ya sampai dia ngomong begini. Eh enak ya pak ya tinggal di Indo. Makanya saya ngomong kamu pulang lagi dong ke Indo. Enggak lah pak di sini saja. Sebab dia masak satu jam 40 dolar. Sehari empat 10 jam. Makanya dia enggak mau pulang. Saya ngomong lu kurang cinta tanah air lu. Pulang lah ya kan. Dia ngomong pulang nanti kalau sudah kaya. Saya mau berkat di Indonesia. Enggak dia guyon sama saya begitu. Tapi saya kalau lihat Indonesia. Wow Ambon. Ada yang dari Ambon. Ambon. Bung dari Ambon bukan Bung? Bukan ya? Ada yang dari Ambon. Hah? Oh ah ibu dari Ambon. Wow. Ambon itu luar biasa. Ikannya dasyat lu Ambon itu. Oh iya. Saya kalau makan ikan di Ambon pak. Langsung menyembah Tuhan. Enak soalnya. Oh iya. Saya baru tahu pak ternyata. Ikan itu lahir di Jepang. Gede di Ambon. Makanya banyak kapal Jepang Korea ada di sana itu. Lu sederah enggak tahu itu. Luar biasa. Kurang apa lagi. Hutannya apanya. Tapi sekali lagi ini. Masalahnya bukan di sumber alam. Manusianya. Jangan tuntut yang lain berubah. Mulai dari kita. Sebab pak. Ini bukan bicara agama loh. Talking about Jesus is not talking about religion. But about life. Soalnya mau setuju atau tidak. Bicara Yesus enggak ngomong agama. Life. Makanya tanah yang memberontah. Susah dilawat Tuhan. Daerah di mana banyak pemberontahkan. Enggak ada lawatan. Tunjukkan pada saya. Ayo. Kok jadi sedih semua begitu ya. Oke. Kita bacalah ayat yang pertama sama ayat yang ketiga. Saya boleh ngomong tajam ya. Boleh lah ya. Mau di sini kok. Sasah saja pak. Enggak ini tajam saja. Menurut saya ini waktunya. Memang Yesus harus dikeluarkan dari kukungan agama Kristen. Karena sudah terlalu lama dikungkong di agama Kristen. Kenapa? Sebab Yesus itu bukan milik orang Kristen saja. Yesus dibutuhkan orang di seluruh dunia. Waduh kayaknya. Sebenarnya ini pendeta sesat ini kayaknya. Enggak, enggak, enggak. Siapapun orang butuh Yesus. Termasuk kalau saya beritahu begini. Indonesia membutuhkan Yesus. Loh. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Hukumannya ngeri loh. Tanah terkutuk. Ya dok. Hukumannya hawa apa? Ibu? Hawa? Sakit bersalin. Berapa kali pak? Tergantung dia punya anak berapa. Kalau empat ya empat kali. Hukumannya untuk ular apa? Berjalan dengan perutnya. Tapi ini dia. Debu tanah menjadi makananmu. Debu tanah menjadi makananmu. Secara daging manusia diciptakan dari apa? Orang yang hidup terus dalam kedagingan jadi makanannya ular terus loh. Makanya kita mesti hidup bukan di identitas daging. Tapi spirit. Makanya teori evolusi itu ngaco. Cuman saya enggak perlu marah. Uang standarnya mereka daging. Kan berkata nenek moyang kita dari nguk-nguk gitu kan. Ya kan? Dari munyok katanya. Munyok itu bahasa Jerman itu. Enggak, enggak. Katanya dari munyok. Kita enggak perlu marah. Karena mereka standarisasinya daging. Kalau kita kan roh. Enggak level. Enggak nyambung. Saya begitu tahu kebenaran itu udah enggak perlu marah lagi dong. Kalau orang mempercaya teori evolusi terserah. Tapi yang saya percaya manusia dari roh. Dibungkus oleh daging dari debu tanah. Makanya Tuhan mau kita jangan hidup dalam kedagingan. Karena nanti jadi makanannya ular terus tiap hari. Loh, ular itu dikutuk kan ya ibu. Ular kan dikutuk berjalan dengan perut. Tapi debu tanah jadi makanannya tiap hari. Makanya banyak orang digerogoti keuangannya, kekuatannya, potensinya. Saya harap saudara menangkap suap ini hari ini ya. Oh iya ya. Oke kita baca. Tadi belum dibaca terus. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga dari Alkitab kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemok. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan. Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ayat tiga boleh baca sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Lebih kuat lagi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan apa saja yang diperbuatnya. Pertanyaan saya adakah di dunia ini yang di luar apa saja? Tidak ada. Semua apapun ada dalam apa saja. Tidak ada yang di luar apa saja. Nah apa saja yang kita lakukan sebab semua apa saja ada di dalam apa saja. Itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Oh belum menangkap sesuatu. Saya katakan sekali lagi. Tidak ada yang di luar apa saja. Apa saja yang saudara kerjakan akan dibuat berhasil. Bahkan yang saya suka ini. Apapun yang kita kerjakan. Tuhan akan terus menyertai kita. Yang tidak benar bertobat. Pak, Ibu, Tuhan cinta orang benar. Loh dia Kristen Pak. Sekali lagi bukan itu. Mau Kristen kalau tidak benar. Doanya tidak berkuasa. Makanya Yaakobus 5, 16 berkata. Doa orang benar. Besar kuasanya. Jangan salah baca. Bukan doa yang benar besar kuasanya. No, no, no. Doa orang benar. Mau doanya benar. Kalau orang yang tidak benar. Malekat serentakku rame-rame. Weh. Sebenarnya tahu ya dari atas. Masih ini diajak begitu tuh. Itu paling enggak enak kalau diajak dari atas itu. Makanya ini mau doanya benar. Kalau orang yang tidak benar, nothing. Oke ya. Jadi yang pertama begini. Lakukan yang benar. Dipimpin firman Allah. Yang kedua. Sudah habis ini selesai. Kayaknya beberapa wajah meminta saya segera selesai. Saya akan selesaikan. Enggak waktunya. Sebentar ada rapat partai kan. Di sini Pak. Oh ya. Oh gitu. Makanya ada beberapa kayaknya. Oh bukan ya Pak. Oh ini PTS. Oke. Oh gabungan ya. Waduh. Momen bersejarah ini kayaknya. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama. Lakukan yang benar. Yang kedua. Simple kok. Beranilah menabur di masa krisis. Yang kedua menaburlah. Saya enggak ngomong duit loh. Masa wajah begini mata duiten. Ya. Saya enggak ngomong duit. Tapi ini life kehidupan. Enggak tahu saudara percaya enggak satu hukum ini. Apa yang ditabur pasti dituai. Pasti enggak? Percaya ya? Pasti ya? Pasti. Itu pasti. Apa yang ditabur pasti dituai. Tapi jangan lupa. Kita makan apa yang kita tuai. Tambahannya. Kita makan apa yang kita tuai. Sebab kita tuai apa yang kita tabur. Apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Tapi yang saudara tuai itu yang kita makan. Jangan-jangan lupa prinsip itu. Nah saya percaya begini. Justru waktu di masa seperti ini kita berani memberi. Wow. Tujuannya apa? Hati kita makin luas. Nah orang kalau hatinya luas. Yang jelas begini. Kapasitasnya makin lebar. Nah kalau orang kapasitas hidupnya lebar. Tuhan akan percayakan banyak hal yang besar. Saya punya teman. Usahanya simple kok. Sederhana. Jualan gorengan. Tapi sekarang sudah punya tiga kios. Wih luar biasa ini orang. Ya simple gorengannya. Macamnya banyak makanan kecil. Kira-kira mungkin lebih dari 30-40 macam kali ya. Ya luar biasa. Saya tanya begini sama teman saya yang kenal dia. Berapa hasilnya tiap bulan? Dia ketawa ngomong ini. Jarang lu lihat saya lihat kios begini Kak Rubin. Berapa? Kalau lagi sepi kira-kira 150. Tapi lagi rame 200 juta per bulan. Itu orang ngantri itu beli. Oh iya. Macam-macam modifikasinya. Oh saya percaya satu kok. Siapa yang dekat dengan kreator pasti kreatif. Ya dok. Dekat dengan kreator pasti kreatif. Nah siapa yang kreatif pasti laku. Itu gorengannya tahu rasa pizza. Ya kan. Kemudian pisang rasa asam manis. Yang paling lucu lagi. Tempe rasa sandal jepit. Enggak sebab pedesnya kayak orang baru ditampar sandal jepit Pak itu. Saya enggak tahu bumbunya apa menunya bagaimana itu. Kayak jadi orang seperti baru ditampar sandal jepit. Yang tipis lah gitu ya. Kan fleksibilitasnya masih tinggi itu. Plek-plek-plek-plek-plek-plek. Kalau yang baru kan cepat sekali saja. Nah larisnya luar biasa. Saya kemudian berkata kenapa bisa begitu. Iya dah siap. Tapi visi hidupnya lain Pak Rubin. Dia usaha bukan sekedar profit-oriented. Oh jelas punya profit. Tapi lebih dari itu adalah dia mau blessing people. Makanya kalau anak muda tanya ke saya. Pak Rubin usaha apa yang ke depan ini mesti kita lakukan. Saya ngomong ini usaha yang memang menyerap orang. Usaha yang memang menyerap orang. Yang nganggur-nganggur itu dipekerjakan. Oh iya tolong saya mau beritahu. Ini prinsip kerajaan Allah. Siapa yang memberkati pasti diberkati. Siapa yang memberkati pasti diberkati. Sudah saya akan katakan ini pada sudut. Siapa yang memberi makan orang lain. Pasti dibela Tuhan. Makanya begini. Orang kalau tidak suka memberi makan orang lain. Yang jelas ya pasti tanda utamanya satu. Dia akan suka makan orang lain. Sekali lagi. Orang yang tidak suka memberi makan orang lain. Sudah pasti. Pasti suka makan orang lain. Tapi berita buruknya begini. Siapa makan orang lain. Pasti dipenci Tuhan. Oke. Kita baca lah. Ayat satu ayat. Setelah ini kita selesai. Kejadian 26. Setelah ini kita selesai. Satu ayat saja. Ayat 12. Sudah coba lihat kejadian 26. Nah itu dia. Itu ada ya. Sebentar ini saya sudah selesai. Kalau sudah lihat ayat yang pertama. Dari kejadian 26. Ayat pertama coba ditampilkan. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Saya mau tanya kepada saudara. Kondisinya apa? Krisis. Kekeringan itu. Kelaparan itu. Tapi yang hebat ayat 12. Maka menaburlah isak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil. Seratus kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kalau boleh ayat 13. Yang suka baca sama-sama dengan saya. Dua, tiga. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Bahkan ia menjadi sangat kaya. Semua perhatikan apa yang ingin saya katakan kepada saudara. Teman saya itu satu kios memperkerjakan 40 orang. Satu kios. Empat puluh orang. Eh, iya empat puluh orang. Satu kios itu hampir. Eh, no, no, no. Dua puluh orang. Maafkan saya. Empat puluh orang kebanyakan. Dua puluh orang satu kios. Ya, tapi yang menghirankan saya begini. Teman saya ngomong begini. Temannya dia juga. Dia ngomong begini. Kak Robin luar biasa loh. Tiap orang yang kerja pada dia. Semua digajah di atas UMR. Bahkan yang luar biasa ini. Kalau ada dari mereka yang sakit. Diobatin unlimited. Sampai mereka sembuh. Sampai kemudian saya berkata ini. Orang seperti ini memang siap untuk diangkat Tuhan. Makanya hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Roti makanlah. Tapi benih taburlah. Oh, ayatnya ada. Catat saja itu. Di dua Korintus pasal sembilan ayat yang sepuluh. Sebenarnya nanti renungkan di rumah. Tolong saya mau beritahu. Roti dimakan. Tapi benih harus ditabur. Jangan makan benih. Nanti sakit perut. Oh, orang ngomong begini. Pak, kita saja lagi susah kok suruh nabur. Justru di masa seperti ini. Kalau saudara berani menabur. Apalagi sampai terasa. Satu kali orang kaya memberi banyak. Di ikuti janda miskin ya Pak ya. Memberi sedikit menurut nominalnya. Tapi Yesus ngomong begini. Yang kedua memberi lebih banyak daripada yang pertama. Oh ya. Ya, sebab prinsipnya gini. Not equal giving but equal sacrifice. Not equal giving. Kita enggak perlu sama dalam persembahan. Tapi samalah dalam pengorbanan. Kenapa Yesus berkata yang kedua memberi yang lebih baik daripada yang pertama. Orang punya 10 miliar. Ngasih 1 juta. Wih, itu gampang banget. Sambil nyanyi kerja buat Tuhan terlalu manisih. Sambil merem. Bisa itu Pak. Loh, 10 miliar ngasih 1 juta. Henteng Pak. 10 miliar ngasih 1 juta. Tapi please. Kalau orang punya 50 ribu. Tapi 50 ribunya itu diberikan semua. Nah itu sacrifice itu. Pak, selama masih punya kesempatan, mari memberilah. Saya enggak ngomong duit sekali lagi ya. Waktu melayani seluruh aspek kehidupan. Mama teman saya meninggal di usia 57 tahun. Gagal ginjal, cuci darah. Itu hampir 8 tahun. Di hari terakhir sebelum dipanggil Tuhan. Kurang 2 hari. Itu paru-parunya penuh dengan air. Hampir kira-kira 7 liter kira-kira. Oh sakit itu, disedot itu. Saudara mama ini punya kerinduan. Saya pengen melayani lagi loh. Saya pengen memberi masakan yang terbaik untuk keluarga. Saya pengen memberi sesuatu untuk inem yang ada di rumah. Saya pengen kepedesaan lagi. Tapi enggak bisa ternyata. Karena setelah itu 2 hari kemudian Tuhan panggil dia. Ya semua kerinduannya hilang saja sudah. Ya tapi ini orang sudah dalam Tuhan. Tapi waktu saya lihat kejadian itu. Kemudian saya berkata meni. Makanya kalau kita hidup enggak memberi yang terbaik buat kerajaan Allah. Mau buat apa kita ini. Hari ini nih firman Tuhan untuk saudara. Orang memberi enggak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin buat firman Allah. Mari kita bangkit berhiri bersama-sama.